Tiga tahun pemerintah Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama. Dari 270 program infrastruktur di 22 provinsi, 37 program diantaranya telah dikebut. Pemerintah demi membangun negeri dan menghapus kesan daerah yang terisolasi. Konektivitas antar daerah dari Sabang hingga Merauke, terus dikebut oleh Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala di tiga tahun pemerintahannya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama demi pemerataan perekonomian di Indonesia. Indonesia bagian timur merupakan daerah yang kerap diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya, namun tidak di tangan pemerintahan Jokowi Jika. Tak hanya membangun beragam infrastruktur, proyek Trans Papua dengan panjang lintasan mencapai 4.300 km, terus dikenjur di memenghidupi bumi cendrawasi. Jalan nasional yang menghubungkan provinsi Papua Barat dan provinsi Papua ini membentang dari kota Sorong hingga Merauke. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antar daerah yang kerap terisolasi. Dari total panjang 3.800 km sudah berhasil dibuka oleh TNI. Dan rencananya, proyek Trans Papua dengan anggaran mencapai 15 triliun ini sepenuhnya akan dibuka dan dapat dilalui meski belum semua jalan di asfal. Sangat diperlukan oleh masyarakat. Bagaimana ada sebuah produk, sebuah komoditas yang akan dijual kalau infrastruktur untuk menjual itu tidak ada. Dan ini juga sebetulnya bukan sebuah anggaran yang besar, ini kurang lebih 50 miliar seperti ini. Jadi, dengan kapal-kapal yang agak besar sudah bisa merapatkan. Jadi kita perlukan itu bisa untuk mobilisasi orang, mobilisasi barang, konektivitas, infrastruktur itu sangat diperlukan. Itu basic. Tak hanya menghubungkan jalan nasional di seluruh pulau, konektivitas antar pulau juga telah dikerjakan dengan pembangunan tol laut. Program tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi terbukti berhasil menurunkan sejumlah kebutuhan harga bahan pokok di kawasan timur Indonesia. Sejumlah rute akan menghubungkan sejumlah pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil yang ada di seluruh Indonesia untuk mengangkut logistik dan kebutuhan masyarakat. Melalui program tol laut, pemerintah bertekad akan menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah dapat mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.600 km dan lebih dari 500 km jalan tol baru tambahan di tahun 2017 ini. Sedangkan ada 37 program prioritas pembangunan infrastruktur yang dikebut dari 270 program yang ditetapkan pemerintah di 22 provinsi di Indonesia. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi-JK tentu belum memberikan hasil yang signifikan sebab target pembangunan Jokowi bukan finansial dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang demi pemerataan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tim Liputan MSG Media memberitakan.